Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial Atau tips kepada kalian semua Disini saya akan membagikan tutorial Yaitu bagaimana cara mengatasi Semua masalah pada aplikasi Dana Banyak sekali dari kalian Yang masih banyak yang mengalami masalah Di dalam aplikasi dana ini Entah itu sistem sedang sibuk Atau dana tidak bisa dibuka Atau dana tidak bisa transfer Atau dana tidak aktif terlalu lama Atau dana error Atau dana dibekukan Dan lain-lain Jadinya disini saya akan memberikan tutorial Sebelum kita masuk ke tutorial Jangan lupa kalian klik subscribe Atau mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua Juga mengetahui apa yang kalian ketahui Karena berbagi twinder Dan jangan lupa kalian follow instagram Saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa basi Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik jadinya disini saya akan memberikan tutorial Atau tips kepada kalian semua Untuk mengatasi semua masalah pada aplikasi dana ini Baik itu sistem sedang sibuk Tidak bisa dibuka error Atau tidak bisa transfer Atau dana premium gagal memuat Atau dana dibekukan Atau fitur tidak dapat diakses pada dana Atau dana tidak bisa login Atau dana limit dan lain-lain Jadinya disini saya akan memberikan tutorialnya Agar kalian itu tidak lagi mengalami masalah pada aplikasi dana ini ya Jadinya di tips yang pertama yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian itu bisa masuk ke dalam setelan Atau pengaturan hp kalian Oke disini kita masuk ke pengaturan atau setelan hp Nah kemudian disini langkah yang selanjutnya Yang kalian bisa lakukan Kalian itu tinggal cari saja Langsung masuk ke dalam fitur yang namanya aplikasi Pasti di setiap hp kalian itu terdapat fitur aplikasi Kalian tinggal klik dan masuk saja ke dalam fitur aplikasi tersebut Nah kemudian disini kalian bisa lihat Disini terdapat fitur-fitur lagi Setelah kalian masuk ke dalam fitur aplikasi Ada fitur manajemen aplikasi Aplikasi default Ada akses aplikasi khusus Buka otomatis Menampilkan di atas aplikasi lainnya Disini kalian tinggal cari saja Atau klik aplikasi manajemen aplikasi ya Kalau di hp saya Mungkin kalau di hp teman-teman yang lain Namanya itu aplikasi terinstall Atau semua aplikasi Atau aplikasi terunduh ya Langsung saja disini saya masuk ke dalam fitur manajemen aplikasi Nah seperti yang kalian bisa lihat disini Disini terdapat semua aplikasi yang sudah terinstall di dalam hp saya Langsung saja disini kita klik aplikasi dananya ya Kita klik aplikasi dana seperti ini Kemudian kita klik dan masuk di ketampilan info aplikasi seperti ini Nah jadinya disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Disini kalian bisa lihat disini terdapat fitur yang namanya penggunaan penyimpanan Nah di fitur penggunaan penyimpanan kalian tinggal klik dan masuk ke dalam fitur tersebut Nah disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian bisa menghapus chat pada aplikasi dana ini Apa sih chat ini? Chat ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi dana Yang dimana sampah ini dapat mengganggu kinerja kalian saat menggunakan aplikasi dana ini Jadi disini kalian tinggal klik saja hapus chat seperti ini Maka chat atau sampah-sampah yang terdapat pada aplikasi dana ini akan terhapus ya Oke dan disini kita akan kembali ke tampilan seperti ini Nah disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian itu bisa masuk ke dalam fitur yang namanya paksa berhenti ya Disini terdapat fitur paksa berhenti Tujuan kita untuk memberhentikan aplikasi ini untuk sementara waktu Agar sistem yang ada di dalam aplikasi dana ini Kembali normal atau fit seperti awal ya Kita klik saja paksa berhenti seperti ini Nah di tips yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Yaitu kalian itu jika kalian ingin mengakses aplikasi dana ini Pastikan sinyal kalian atau koneksi kalian itu tidak terjadi gangguan ya Jadinya jika kalian menggunakan wifi Kalian pastikan wifi yang kalian gunakan itu Tidak banyak orang mengakses atau menggunakannya Ini adalah salah satu penyebab kalian itu tidak bisa menggunakan aplikasi dana Atau tidak bisa masuk di dalam aplikasi dananya ya Nah kemudian disini di tips yang selanjutnya yang saya bisa share kepada teman-teman Yaitu kalian tinggal masuk saja ke playstore bagi kalian pengguna android Jika kalian pengguna iOS kalian tinggal masuk ke appstore Langsung saja disini kalian itu tinggal klik saja aplikasi dana ya seperti ini Nah di dalam aplikasi dana ini Kalian itu pastikan aplikasi dana kalian itu sudah update-an Atau sudah kalian perbarui ke versi terbaru Tujuannya untuk memperbarui atau mengupdate ke versi terbaru Agar kalian mendapatkan fitur-fitur terbaru yang dapat menunjang kinerja kalian saat menggunakan aplikasi dana ini Jadinya disini jika kalian itu mengalami masalah-masalah Jika kalian sudah mengupdate-nya itu masalah-masalah tersebut akan hilang Karena kalian itu sudah memperbarui aplikasinya ke versi terbaru Nah jika beberapa tips yang tadi yang saya sudah berikan tersebut gagal Disini saya ingin memberikan tips yang terakhir kali Untuk kalian atasi ya masalah-masalah kalian yang belum bisa teratasi dengan tips yang tadi itu ya Nah disini kalian tinggal geser saja di tampilan ini Nah kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan Disini terdapat kontak developer ya Nah di kontak developer ini kalian itu bisa lihat disini terdapat email Nah email ini adalah email dari developer dana atau pihak pengembang dari aplikasi dananya Jadinya jika kalian mengalami masalah yang belum terselesaikan atau sulit sekali terselesaikan Kalian tinggal kirimkan email ke help at dana.id ini Kemudian kalian jelaskan apa pesan email kalian itu Kalian jelaskan masalah kalian Nanti pihak developer atau pihak pengembang aplikasi dana ini akan memberikan kalian solusi Oke Oke mungkin sekian tutorial atau tips bagaimana cara mengatasi semua masalah pada aplikasi dana Semoga tutorial atau tips yang bermanfaat Jika tutorial atau tips yang bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham Kalian tinggal tulis saja di kolom komentar Jika ada request tutorial atau tips kalian tinggal tulis saja di kolom komentar See you next time and bye